News akhir pekanan kita masih berbicara ini mengenai nasib Rio Haryanto di Formula One yang mungkin membanggakan tapi juga memprihatinkan kita deg-degan juga nih mengingat masih banyak kebutuhan dana yang masih belum tercukupi. Tadi Mas Roy sudah mengkritik habis pemerintah dari awal bahwa pemerintah sebenarnya tidak boleh mengucurkan atau menganggarkan dana atau membantu seorang yang bukan cabang olahraga, yang tidak mewakili Indonesia, seperti itu, seperti Rio Haryanto. Om Aleks, gimana? Buat saya sih, apakah itu boleh tidak boleh, tapi kan buat saya mungkin agak berbeda nih. Undang-undang kan yang dikeluarkan untuk olahraga kan jelas pemerintah pusat dan daerah wajib untuk membiayai. Artinya, dengan adanya Rio di sini, tentunya ini ada bagian daripada anak bangsa yang perlu dibantu. Dulu zamannya Pak Harto, tidak ada undang-undang, bisa. Nah sekarang ada undang-undang, ya kan, yang itu mendukung semua atlet, mengayomi atlet. Kok nggak bisa? Sebenarnya, buat saya waktu itu, memang saya waktu Andra, Aleksandar, Uang itu, susah. Tapi kebetulan menterinya ini ngerti, gitu kan. Jadi Menteri BUMN waktu itu mengundang seluruh BUMN, ya kan, itu dipanggil dan diberikan kesempatan CSR-nya diminta. CSR di BUMN itu dulu aja ada 10 triliun loh, 10 triliun. Jadi sebenarnya, dulu dibilang nggak bisa, saya bilang gimana nggak bisa, ini yang buat pendidikan. Cuma pendidikan itu apa? Saya bilang, itu kan ada olahraga hati, olahraga, ya kan. Itu salah satunya olahraga di situ, olah pikir. Jangan dipakai untuk olah pikir saja, saya bilang. Akhirnya Pak Menteri mengerti, akhirnya dibukakan. Nah, kalau buat Rio, saya terlihat terlalu sulit. Pak Jokowi sudah ketemu, ini sudah ketemu. Pak itu, Pak siapa, Pak Norowi ini kan tinggal ngumpulin miliar ke Pak Jokowi. Pak, saya minta satu jam bersama Rio dan Pak Presiden, makan nasi uduk bareng, undanglah semua pengusaha-pengusaha. Jadi harusnya jadi broker gitu, jadi fundraiser ya. Jadi kalau yang undang untuk Pak Norowi, saya nggak yakin bisa selesai. Jadi artinya kalau ini bisa, itu saya pikir gampang. Dan ada satu hal lagi, di aturan ini juga, siapa yang memberikan segumbangan? Bantuan, itu bisa dibayar ke pajak nantinya. Ini yang harus disampaikan kepada para penyumbang nantinya. Oke, saya ke Mas Roy dulu sebelum kita sudah tersambung saat ini dengan Deputi Empat Menpora, Pak Gatot Deobroto. Tapi sebelum ke Pak Gatot, saya mau ke Mas Roy dulu. Mas Roy, Anda bisa rincikan lagi, tadi Anda mengkritik keras bagaimana langkahnya Menpora mengelola prestasirinya. Betul, dan dulu sudah pernah terjadi. Jadi artinya zaman ketika pemerintahan Pak SBI, kita pernah mengumpulkan BUMN-BUMN ketika zaman Pak Menteri BUMN masih Pak Dahaniskan. Waktu itu, Rio masih di Jibitu. Ketua ini masih Pak Nana Soekarno. Jadi artinya proses itu sudah ada. Hanya dulu, saya tidak etis jemputkan angkanya. Ada beberapa yang sudah komitmen. Tapi tiba-tiba sekarang pemerintah dengan gagahnya bilang mau mengasih 100 M. Akibatnya angka itu terlalu besar dibandingkan dengan angka-angka yang dari sumbangan siasara. Mereka mundur semua. Jadi kalau alasannya kemudian adalah ada bom tamrin, sarinah, mereka tidak mau ketemu lagi, bisa jadi. Tapi intinya begini. Sumbangan untuk Rio itu boleh, harus. Sebagai anak bangsa. Tetapi tidak boleh dari APBN, dari uang rakyat melalui APBN, apalagi tidak pernah diusulkan. Dan semenjak tahun lalu, tidak pernah ada poin atau klausul yang dilaporkan kepada DPR ketika rapat dengar pendapat. Tadi kan gambarnya Pak Menteri ketika RDP. Ada usulan untuk Rio. Tahu-tahu di ujung 100 M. Sekarang menyalahkan kementerian keuangan. Sekarang kemudian mendesak Pak Wakil Presiden. Kasian. Saya kasian pada Rio dan bisa jadi sirkuit di Sakir ini, di Bahrain ini, bisa jadi minus satu dari ketika nanti dia bertanding untuk yang terakhir kalinya ke depan. Karena belum tentu nanti kalau anggaran itu tidak turun lagi dari Pertamina. Saya berdua ini, Pak Alek. Pertamina akan didesak lagi oleh pemerintah untuk mensupport full. Tapi nanti ada soal lain. Worth it lah. Sebuah Pertamina kemudian menggelontorkan segitu. Kita akan lihat. Mungkin bisa. Worth it. Kita juga tidak apa-apa lah. Toh harga bensin sudah dinikmati sekian lama oleh pemerintah sekarang. Saya mendukung itu, tetapi kalau dengan cara saweran, saya tidak mendukung. Mungkin satu cara Pak Jokowi perintahkan Pertamina, dukung full, itu clear. Tapi no APBN ya, Mas Roy? Bukan. Si asarnya Pertamina, bukan APBN. Saya akan ke Pak Gatot. Pak Gatot, ini Anda, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dikritik oleh mantan Menpora ini. Bahwa caranya mengelola bagaimana Rio Haryanto kemudian difinalisasi ke F1 ini sangat salah. Apa jawaban Anda, Pak Gatot? Saya kira banyak hal yang perlu diluruskan dari apa yang disampaikan oleh Pak Aroh Historia yang saya hormati. Kami tidak pernah menyalahkan Menteri Keuangan, itu satu. Kemudian kami juga tidak pernah kemudian harus mendesak-desak kepada Pertamina. Pertamina sudah close. Sudah membayar kepada Manor, yaitu 5 juta euro. Kemudian tentang masalah kemungkinan 100 miliar yang akan digunakan APBN, itu pun juga sudah close. Pada saat raker Menpora bersama Komisi 10, sebelum kemudian, nanti akan suatu saat akan ada raker lagi, salah satu kesimpulannya adalah Komisi 10 itu keberatan untuk menggunakan APBN. Kami hormati, dan Komisi 10 akan mengundang bareng-bareng antara Kemendorap sama Kementerian Parwisata. Sehingga kami tidak lagi ada cerita motot untuk itu. Nah, kemudian hal yang lain, saya belum lihat ke hal yang... Meskipun memang kami akui masih ada kesulitan, karena yang sudah dibayarkan untuk Rio, untuk Manor khususnya, itu adalah 5 juta plus 3 juta itu dari keluarganya Bu Indah. Bu Indah melalui Kiki Sport. Yang masih kurangnya berapa Pak Gatot ya, sekarang ya? Ya, sudah 8 juta euro, dan kekurangannya masih sebesar 7 juta euro. Dan itu harus segera dibayarkan paling lambat di akhir bulan Mei. Dan kami masih berusaha untuk memperoleh berbagai sumber yang ada, tetapi yang jelas bahkan pada beberapa minggu yang lalu, saya juga sudah kemudian parwisata, dan kemudian parwisata itu diminta oleh Kiki Sport proposal 105. Bukan kami yang minta, itu Kiki Sport yang minta 105, kemudian mereka sedang pertimbangkan, dan akhirnya ada kemungkinan dipertimbangkan jauh sekali, yaitu hanya sekitar 5 juta, 5 miliar, dan itu pun dalam bagian dari promosi untuk parwisata. Jadi poinnya adalah, kami menyadari resistensi cukup tinggi dari berbagai kalaman, kami hormati, sehingga kami juga tidak ngotot. Apa yang kami lakukan adalah, kami mencari berbagai sumbernah. Kemudian kalau, silahnya ada sahuran, dan sahuran pun ini juga tanpa mengurangi rasa hormat kepada berbagai pihak, khususnya di internal kami yang sudah menyumbang, tapi memang belum sesuai dengan harapan, karena sampai dengan hari Jumat yang lalu, kami menanyakan kepada Deputi 2, Deputi 2 itu yang diberi kemenangan untuk melakukan penggalangan dana di internal, itu masih sekitar 300 juta rupiah. Jadi poinnya adalah, masih jauh ya mas kata, kerja keras kami untuk Rio ini gitu. Kalau dana 100 miliar tadi yang ada katakan sudah solve itu, gimana tuh mekanismenya? Close itu dalam arti kan sudah tidak bisa berharap. Oh close, berarti sudah bisa berharap lagi dari itu ya? Sudah enggak ada. Maaf, saya salah dengar. Berita lagi, karena Komisi 10 waktu itu sudah clearly keberatan, bahwa ini ya memang betul yang disampaikan oleh Faro tadi, sebelumnya tidak dianggarkan, memang betul. Karena tutup, diketok untuk RAPBN itu tanggal 31 Oktober, sementara usulan Rio itu adalah November. Nah kalau kami itu menggunakan RAPBNP namanya, itu nanti pengalaman baru itu diketok itu di bulan Juli. Itu pun kalau disuji, kalau tidak. Kemudian kalau menggunakan refocusing, yaitu revisi anggaran yang sudah, itu pun juga itu belum yakin. Karena kami masih punya berbagai tanggung jawab yang lain. Jadi poinnya adalah, meskipun ada kendala, kami must go on untuk mencari berbagai sumber yang lain. Kemudian yang ketiga, masalah CSR. Kalau CSR itu, kita tahulah, Mas Roy juga tahu berapa sih dapatnya. Kami bukan di CSR. Jadi lebih banyak kepada BUM dan BUM yang punya retail activity. Retail activity itu adalah kegiatan usaha yang memang signifikan, presentasinya. Tapi kalau pakai CSR-nya itu nggak nendang. Jadi tidak ada dana negara nih, Pak Gatot, ya, yang akan digunakan untuk membantu Rio? Kecuali kemungkinan adalah dari pariwisata, gitu. Kemungkinan, gitu. Dana-dana... Pada sekitar 5M, gitu. Oke, kalau Anda tadi, Mas Roy di awal-awal mengatakan bahwa pemerintah ini justru langkah-langkah yang dilakukan pemerintah itu justru membuat PHP dan malah membuat sponsor-sponsor itu kabur, Mas Gatot. Itu bagaimana, Pak Gatot? Enggak, enggak. Kami komunikasi dengan ministrinya Rio. Kemudian kami juga tidak pernah berikan bebasan kosong. Kami juga tidak pernah kemudian mengharapkan nanti setelah ini akan ada uang sian-sian tidak. Bahkan pada saat ada namanya Mr. Abdullah. Abdullah itu adalah managing directornya dari Manor yang datang pada sekitar tanggal 3 Februari ke Jakarta. Itu waktu itu beliau mengatakan saya sudah tidak butuh promis, saya tidak butuh komitmen, saya tidak butuh janji, tapi saya butuh keseriusan dari Menteri Anda. Makanya pada saat sudah ketemu dengan Pak Menbora, saya tanya, karena di dalam waktu itu masih bicara Pak Menbora bersama Rio dan Tuindah, saya tanya kepada Mr. Abdullah, gitu. Abdullah Bulsin, itu keturunan UK dan Libya. Ya, saya katakan gimana, kesan kamu tentang Menteri saya. Oh iya, saya tahu Menteri Anda sangat serius sekali untuk ini. Dan saya tadi kan, saya kan pengen stifah, gitu. Bahwa saya tidak menakih masalah janji dan lain sebagainya. Dan pemerintah Kemenpora sendiri akan mengawal terus proses ini sehingga akhir nanti ya, Pak Gatot, sehingga tidak meninggalkan Rio di tengah jalan nih misalnya. Karena memang masih kurang banyak sekali. Kami terus, kami terus. Tetapi satu poin yang ingin kami sampaikan, memang tahun ini kami tidak, pada publik tidak kemudian menjanjikan Rio itu akan tertinggal di lima besar, atau di lima besar. Tapi at least ini adalah tahun-tahun perjuangan bagi Rio. Mungkin untuk naiknya akan lebih baik, gitu. Baik, saya akan ke... Saya harap lebih baik, gitu. Saya mau ke Buah Alessi dulu sebelum kita, apa namanya, akan break sejenak. Seberapa, tadi Pak Gatot sendiri sudah agak, ini ya, curhat sedikit tuh. Bagaimana sulitnya mencari uang untuk Rio. Bagaimana harus bertemu dengan ini, itu, membangun konsorsium. Kalau kita melihat, Malaysia pernah sangat serius. Bagaimana mengelola F1-nya, kemudian mengelola pembalapnya. Anda sendiri pernah pengalaman nih, bagaimana mengorbitkan Alexandra, dan mencari uang ke sana-sini. Seberapa sulit sih? Ditahan dulu lah, kalau gitu. Saya sudah dimarai produser, ditahan dulu. Kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.